Dunia internasional lagi-lagi mencoba menjegal program hilirisasi industri Indonesia. Kali ini gangguan itu datang dari International Monetary Fund atau IMF yang menyarankan agar Indonesia menghapus kebijakan hilirisasi nikel itu secara bertahap. Sementara di saat yang sama, pemerintah juga lagi ngadepin bugatan dari Uni Eropa di World Trade Organization atau WTO. Padahal kalau program hilirisasi nikel ini berjalan lancar, kata Presiden Jokowi, negara kita bisa dapat nilai tambah dari yang semula cuma 18 triliun rupiah menjadi lebih dari 320 triliun rupiah. Itu baru estimasi keseluruhannya. Tapi sebenarnya apa sih manfaat langsung yang bisa kita masyarakat umum bisa dapatkan dari kebijakan hilirisasi itu? Oke, kita bahas satu-satu mulai dari tantangan terbaru soal kebijakan hilirisasi nikel ini ya. 25 Juni 2023 lalu, IMF ngeluarin catatan terkait program hilirisasi nikel di Indonesia. Lewat catatan itu, IMF merekomendasiin Indonesia untuk meninjau kebijakan hilirisasi dan mempertimbangkan soal penghapusan larangan ekspor nikel. Soalnya menurut IMF, Indonesia itu jadi rugi karena kebijakan itu. Ada 6 poin yang menjadi catatan IMF. Mulai dari potensi pendapatan negara yang hilang, hingga perlu adanya perancangan kebijakan industri yang tidak menghalangi persaingan dan inovasi. Nah, klaim IMF itu langsung dibantah sama pemerintah. Dalam hal ini, Menteri Investasi atau Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia. Bahlil bilang kalau pemikiran IMF itu justru keliru besar. IMF mendukung tujuan hilirisasi untuk mendorong transformasi struktural dan penciptaan layi tambah serta lapangan kerja. Namun, IMF menentang kebijakan larangan ekspor karena menurut analisa, untung ruginya yang dilakukan oleh IMF itu adalah pertama, menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara dan yang kedua, berdampak negatif terhadap negara lain. Saya ingin menjelaskan satu persatu terhadap sanggahan dari pemikiran IMF. Bahwa pemikiran dia ini keliru besar. Bahlil juga mengakui, memang terjadi pengurangan dalam konteks penerimaan negara untuk pajak ekspor komoditas. Tapi, Bahlil bilang, sejak hilirisasi dilakukan, pemerintah justru mengantongi penambahan pendapatan dari sisi pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Selain itu, hilirisasi nikel juga disebut sudah berhasil menciptakan lapangan pekerjaan. Gak cuma Bahlil, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan juga berpikir hal yang sama. Luhut bahkan berencana untuk bertemu IMF pada bulan Agustus mendatang untuk menjelaskan soal kebijakan pemerintah Indonesia terkait larangan ekspor. Luhut mengatakan, pemerintah Indonesia percaya bahwa kebijakan itu adalah hal yang terbaik sehingga akan terus dilanjutkan. Usut punya usut, ternyata ini bukan kali pertama loh kebijakan soal hilirisasi dan stop ekspor nikel dipersoalkan oleh dunia internasional. Dunia Eropa udah pernah ngegugat Indonesia ke World Trade Organization atau WTO soal keputusan Indonesia stop ekspor biji nikel pada 2019 lalu. Dari gugatan itu, Indonesia kalah. Meski begitu, Presiden Jokowi meminta agar para menterinya tidak melangkah mundur. Soalnya, menurut Jokowi kebijakan hilirisasi nikel ini sudah tepat. Jika di-stop, maka Indonesia terancam tidak akan pernah maju. Kita digugat oleh Uni Eropa di WTO. Digugat. Dan tahun kemarin atas gugatan itu, kita kalah. Kita kalah. Kalah, jangan mundur. Kalau kita kalah, kemudian kita ragu dan berbelok lagi ekspor bahan mentah. Sampai kapanpun negara ini tidak akan menjadi negara maju. Hmm, sudah ditentang sana-sini, tapi kok pemerintah keke banget ya sama kebijakan ini? Emangnya, kita dapat manfaat apa kalau kebijakan itu terus dilanjutin sama pemerintah? Menurut Direktur dan Ekonom Center of Economic and Law Studies Bima Yudistira, hilirisasi industri ini punya pengaruh yang besar untuk pertumbuhan ekonomi. Soalnya, hilirisasi ini akan membuka peluang lapangan kerja, mendorong pertumbuhan bisnis usaha mikro, kecil dan menengah, atau UMKM, dan memunculkan bisnis pariwisata pula. Selain itu, membuka peluang juga untuk terbukanya akses listrik di wilayah-wilayah yang terdampak langsung hilirisasi industri. Hah? Kok bisa? Bima menjelaskan, hilirisasi ini tuh sebagai upaya untuk menciptakan nilai tambah. Di Indonesia ini, hilirisasi emang belum dilakukan secara sempurna, tapi sekarang udah mulai dilakukan secara bertahap nih. Yang tadinya kita mengekspor benar-benar barang mentah menjadi barang setengah jadi. Selain soal lapangan pekerjaan dan ekonomi daerah yang meningkat, hilirisasi ini juga bisa berdampak positif kepada penerimaan pajak negara. Sehingga ada dampak berganda yang diciptakan kepada masyarakat sekitar, dalam bentuk lapangan pekerjaan, ekonomi daerah juga berputar, dan ada dampak positif bagi penerimaan dari sisi pajak dan juga penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Meskipun ada banyak banget peluang ekonomi yang muncul dengan adanya hilirisasi ini, masih ada juga loh tantangan yang mesti kita hadapi. Contohnya, pemerintah tuh masih sering loh merekrut tenaga kerja asing untuk kerja di perusahaan yang berhubungan dengan hilirisasi industri. Padahal kan harusnya pemerintah mengoptimalkan sumber daya lokal alias masyarakat Indonesia sendiri, mengingat angka pengangguran di negara kita masih terbilang cukup tinggi. Menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik atau BPS, ada 7,99 juta orang Indonesia yang nggak punya pekerjaan. Nah, kalau kayak gini, apa sih yang mestinya dilakukan oleh pemerintah? Tentunya perlu ada perubahan regulasi ya, bahwa setiap tenaga kerja asing yang memasuk, sepintar apapun dia, tetap wajib berbahasa Indonesia atau minimum berbahasa Inggris. Tujuannya apa? Tujuannya agar terjadi transfer ilmu. Karena sekarang ini yang menjadi masalah adalah banyak tenaga kerja asing itu ditemani oleh translator. Sehingga ada gap dalam hal transfer ilmu, transfer teknologi. Persiapan juga tentunya dari sisi tenaga kerja lokal, bagaimana dunia pendidikan, bagaimana sekolah vokasi, SMK, perguruan tinggi. Ini juga relevan dengan hilirisasi. Jangan sampai yang diajarkan di bangku sekolah dengan kebutuhan dihilirisasi ini tidak nyambung. Nggak cuma dari sisi pemerintah, kita sebagai masyarakat juga harus usaha melakukan hal serupa untuk memanfaatkan peluang dari hilirisasi industri ini. Kalau tadi disinggung soal tenaga kerja, untuk kalian yang bercita-cita atau pengen terjun ke dunia industri, kalian harus ngelakuin hal ini. Upgrading skill. Kenapa gitu? Bima mengatakan, hilirisasi industri ini bakal ada banyak banget jenisnya dan setiap prosesnya membutuhkan tenaga kerja yang sifatnya spesialis. Selain itu, para tenaga kerja lokal juga sebaiknya ambil sertifikasi-sertifikasi keahlian. Karena di bidang industri, tenaga kerja lokal wajib punya keahlian spesifik, supaya kualitasnya bisa setara sama para tenaga kerja asing. Gimana? Jadi udah paham kan soal manfaat langsung hilirisasi industri di Indonesia ini? Tapi tentu, manfaat itu gak bisa didapatkan secara cuma-cuma kalau kita gak mempersiapkan diri lewat pendidikan dan cari sertifikasi yang sesuai sama bidang yang dibutuhkan. Jadi good luck buat kalian yang ingin mengambil kesempatan kerja dari kebijakan hilirisasi industri ini. Aku Stella, pamit undur diri. See you di video selanjutnya. Dadah! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax